Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student Morning How are you today? Fine Alhamdulillahirrofil Alamin I'm fine too Baiklah anak-anak Hari ini seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan yang lalu Kalian akan melanjutkan mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu Seperti mendeskripsikan mungkin hewan kesayangan kalian Mendeskripsikan seseorang Atau mendeskripsikan benda-benda yang lain Untuk lebih jelasnya Silahkan kalian perhatikan lagi pada lembar kerjanya Silahkan lembar kerja siswanya dibuka Di sana ada terdapat beberapa gambar Yang sudah ada teks deskriptifnya Amati terlebih dahulu Barangkali nanti ada pertanyaan Silahkan nanti tanyakan ke Pak Guru Atau mungkin kepada teman yang lain yang akan bisa menjawab Jelas ya? Silahkan diperhatikan terlebih dahulu Baiklah kalau sudah kalian amati kalimat per kalimatnya Barangkali kalian menjumpai sesuatu yang mungkin masih bingung Tentang hal-hal yang terdapat pada teks tersebut Silahkan Barangkali ada yang mau bertanya Ditanyakan siapa yang mau bertanya? Oke Silahkan Ada kesulitan apa? Masih drink, I, C, kata, drink, perangiran, S Sementara kalimat say, drink, I, C, tidak, perangiran, S itu bagaimana? Oke Bagus Pertanyaan yang bagus Pertanyaan dia Di situ ada kalimat yang menyatakan Gimana tadi? Ulangi Say, drink, I, C, drink Ya saya tulis Saya tulis si Ini kok tidak berakhiran, S Barangkali ada yang tahu? Silahkan Barangkali ada yang mau menjawab, menjawab temannya Si itu kata ganti orang ke? Tiga Tunggal Sekali lagi yang keras Karena si itu adalah Kata ganti Ketiga Tunggal Betul Selain si mungkin nanti ada hi I Kerjanya nanti harus berakhiran Berakhiran? Sementara kalau bukan orang ketiga tunggal Seperti di, kemudian ada ai Maka kata kerjanya tidak usah Berakhiran Berakhiran S Oke Nah Untuk Kalimat ini sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas sekarang Kalian akan Bekerja dalam kelompok Kalian akan Membuat Teks deskriptif Berdasarkan gambar yang akan saya bagikan Silahkan Mengelompok dulu Seperti kelompok pada waktu pertemuan yang lalu Silahkan Silahkan Bekerja kelompok Saling Memberi masukan Bekerja sama yang baik Baiklah, sudah cukup? Finish? Oke, good Kalau sudah selesai Nanti kalian Saya harapkan Presentasi Kedepan Salah satu Anggota grup Untuk Mempresentasikan Di depan teman-teman Silahkan Siapa yang akan Kelompok mana yang akan Mempresentasikan Oke Kamu? Oke Grup ini Silahkan Nah Silahkan Perhatikan Teman kalian Akan Mendeskripsikan Sebuah gambar Yang Sudah ditempel Di papan tulis Perhatikan ya Teman-teman Teman-teman Ini hasil diskusi Kelompok kami Dan ini ada gambar kucing Dan kami beri judul My Cut Di sini kucing Kami berwarna putih Dan saya beri My Cut Is White Kucing saya berwarna putih Dan ini kucing Sedang Memakan Ikan Jadi My Cat Lake Face Maaf Itu kalimat My Cat Lake Face Kata Lake seharusnya Berakhiran S Sebab My Cat Kata ganti Ketiga tunggal Dan kalimat It at Face Everday Kata It seharusnya Berakhiran S Karena It seharusnya Kata ganti Ketiga tunggal Terima kasih Ini ya maaf Ini harusnya Berakhiran S Karena Ketiga tunggal Bagaimana Ada lagi Pertanyaan Mohon maaf Itu kalimat I like My Cat Kok Kataliknya Tidak berakhiran S Karena I Bukan ketiga tunggal Jadi tidak usah Ditambahkan S Titik Itu tadi Presentasi Teman kalian Ya Sudah cukup bagus Mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan lain Tidak Tidak ada Tidak Oke Bagus Kalau tidak ada Kasih applause Buat Teman kalian Sudah mendeskripsikan Itulah yang namanya Kali apa Yang namanya Paragraf Deskripti Itu contohnya Mendeskripsikan Seekor Kucing Oke Pelajaran Saya jawabkan Sampai Di sini Terlebih dahulu Thanks for your attention See you next Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih愿 selamat menikmati